Pemirsa sebuah video saat puluhan warga terlantar berjam-jam di halaman depan Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan viral di media sosial. Puluhan warga tersebut terlantar saat menunggu antrian pendaftaran kamar karantina setelah tiba di Indonesia dari luar negeri. Inilah video rekaman yang diabadikan salah seorang warga yang akan menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan. Video yang akhirnya viral ini berisi keluhan seorang warga karena harus menunggu berjam-jam di halaman depan Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan untuk mendapatkan kamar karantina. Hingga komisi yang aktivitas di Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan terlihat ramai. Terlihat aktivitas warga baik yang akan menjalani karantina maupun usai menjalani karantina. Seorang warga yang baru saja menjalani karantina mengeluhkan proses administrasi sebelum menjalani karantina. Ia mengaku terpaksa menunggu hingga 12 jam sebelum akhirnya mendapatkan kamar karantina. Kebanyakan cek lho, barcode, barcode, barcode yang tidak penting itu tidak dikumpuk. Di sini juga antrinya juga dikumpuk. Saya kira sih tidak efisien. Abang sendiri mengalami penumpukan itu berapa jam, Bang? Sampai proses masuk? Saya landing pukul setengah satu di Subarno Agar. Dapat kamar setengah satu malam. Setengah satu siang baru dapat kamar setengah satu malam? Siang. Itu proses apa saja yang dilakuin, Bang? Cuma isi data, isi data yang berulang kali. Berulang kali, data lagi, data lagi. Dengan aliansan, orang-orang yang dilakukan itu saja. Kalau sudah dilakukan, tidak adesien. Diketahui pemerintah memperlakukan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri selama 10 hari tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan antisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Dari Jakarta Selatan, Daniel Misa Jambati, laporkan.